Butuh nggak sih lensa tambahan buat fotografi ponsel di tahun 2024? Kita masuk kontennya. Halo guys, ketemu lagi di channelku. Channel yang ngebahas tentang fotografi dan videografi pake sebuah smartphone. Setiap tahun perkembangan dunia fotografi ponsel itu semakin gokil ya teman-teman ya. Yang dulu cuma pake satu buah lensa, sekarang udah punya banyak banget lensa. Kayak kita sebut aja apa ya, ada lensa wide, ada lensa tele, terus beberapa handphone udah punya lensa makro juga dan masih banyak lagi. Yang seakan-akan tuh kayak kita tuh udah nggak butuh lagi tuh lensa-lensa tambahan yang kayak kita pernah review sebelum-sebelumnya. Tapi menurutku semua balik ke kebutuhan lagi sih. Ada beberapa pertimbangan juga pastinya buat kita bisa nentuin kita tuh butuh lensa tambahan apa nggak. Yuk kita bahas yuk. Oke, yang pertama tuh jenis lensa bawaan. Beberapa smartphone zaman sekarang itu udah pake lensa yang menurut aku lensa tepat guna. Maksudnya tepat guna tuh gimana? Itu kayak gini nih. Jadi, kalo misalnya smartphone kamu tuh punya 3 buah lensa ya. Smartphone kamu tuh punya 3 buah lensa, 3-3-nya tuh mempunyai fungsi secara optimal. Contoh, misalnya kamu punya 3 lensa, yang satu lensa wide, yang satu lensa yang normal, terus yang satu lagi lensa yang close-up. Jadi, pas kamu pake mode kamera nih buat foto gitu ya. Buat foto gitu tuh, pas kamu pake mode normal itu misalnya di sini mode normal ya. Kamu pencet kayak gitu tuh, dia ketutup nih kameranya. Terus, pas kamu nge-zoom ke kamera kedua, pas kamera kedua itu misalnya lensa tele gitu ya. Pas pake lensa tele saat kamu tutup ini, dia pindah lensanya bukan di sini lagi, tapi dia pindah ke sampingnya misalnya. Jadi, dia pake lensa kedua buat lensa tele, terus misalnya aku pake lagi ke lensa wide gitu ya. Pas aku pindahin ke lensa wide, dari lensa tele-nya nggak fungsi lagi, jadi dia pindah ke lensa wide. Jadi, tiap lensa itu mempunyai tanggung jawabnya sendiri buat dia bisa bekerja kayak gitu loh. Jadi, intinya tuh 3 kamera ini berfungsi pada fungsinya sendiri. Terus, yang kedua itu sensor dari lensa-lensanya. Beberapa smartphone, kalau aku baca spesifikasinya itu ya, itu ada yang kamera utama punya sensor 50MP. Terus, kayak lensa wide-nya atau lensa makronya tiba-tiba tuh ngedrop gitu kan. Kualitas sensornya apakah sama nih antara lensa utama sama lensa kedua atau ketiganya? Antara lensa yang normal yang satu kali tuh sama lensa yang 0,5 atau lensa dua kalinya itu pertanyaanku adalah Apakah sama kualitasnya antara 0,5, 1, sama 2 misalnya kayak gitu. Sepengalaman aku, pakai beberapa kamera smartphone yang punya beberapa lensa itu tuh antara wide lensnya atau lensa utamanya sama lensa tele-nya misalnya kayak gitu tuh punya kualitas gambar yang berbeda-beda gitu. Kayak di handphone lama aku tuh lensa wide-nya itu kalau outdoor wih cakep banget, tapi kalau udah agak gelap dikit aja noise-nya kerasa banget gitu loh. Kalau aku pindahin ke yang satu kali atau lensa utamanya itu baru bebas noise gitu loh. Nggak ada titik-titiknya, nggak ada gangguannya lah intinya kayak gitu saat pakai kamera utamanya. Nah, gunanya lensa-lensa tambahan ini, ini kita tuh bisa pakai lensa dengan sensor yang paling powerful dari kamera kita, tapi punya efek yang berbeda-beda. Contoh kalau misalnya kita pengen fisheye gitu kan, kan kalau di handphone-handphone ini kan jarang nih yang ada fisheye. Mungkin, atau mungkin teman-teman ada yang punya handphone yang ada lensa fisheye-nya, mungkin bisa tulis di komen kali ya. Yang ketiga itu pilihan lensanya. Lensa-lensa untuk fotografi ponsel atau buat bikin video pakai HP itu tuh nggak sedikit nih teman-teman. Ternyata ada yang lensa tele tuh yang bisa kayak sampai 36 kali zoom, bahkan ada yang 60 kali zoom, itu tuh ada loh buat smartphone. Terus punya 2 kali zoom yang kayak misalnya kamu mau pakai buat close up, buat street fotografi, kayak gitu tuh enak banget. Terus ada lensa wide, terus ada lensa anamorphic, lensa wide, ultra wide, fisheye, macro. Kalau banyak banget lensa-lensa yang bisa kamu pakai pilihan-pilihannya tuh banyak banget yang nggak terbatas di lensa-lensa handphone kalian aja, kayak gitu. Oke lah, mungkin buat teman-teman yang handphonenya bagus itu punya berbagai pilihan lensa. Tapi kalau buat teman-teman yang handphonenya cuma punya 2 lensa, 3 lensa, menurut aku lensa tambahan ini opsi yang sangat menarik buat teman-teman. Jadi, itu tadi 3 hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua nih. Kira-kira kita butuh nggak sih pakai lensa-lensa tambahan buat smartphone atau buat fotografi ponsel atau videografi ponsel di luar sisi negatifnya. Kayak misalnya kita ribet bawa-bawa tentengan atau ribet-ribet tantongin lensa tambahan atau ribet mungkin setupnya di smartphone kira-kira ngepasinnya. Itu kalau teman-teman oke sama beberapa hal-hal yang tadi aku bilang tadi, kayak ribet masangnya atau ribet bawa lensa tambahan, kayak gitu. Menurut aku lensa tambahan buat smartphone di tahun ini yang meskipun handphonenya udah pada canggih-canggih, kayak gitu ya. Itu menurut aku masih oke banget. Bahkan, aku pun meski ya handphonenya bukan handphonenya bagus sih, tapi bukan handphonenya yang flagship sih, tapi seenggaknya oke lah sebenernya ini udah bandingan Leica, by the way ini Xiaomi 13T. Bentar lagi udah keluar 14T ya, tapi it's okay. Tapi, aku ngerasa ini aja udah oke banget gitu. Dan ditambah lensa-lensa ini, aku bisa punya karya yang lebih bervariasi gitu loh. Nggak cuma white doang, white doangnya nggak sekedar white, tapi aku bisa dapetin yang super white, ultra white, dengan kualitas gambar yang oke banget gitu. Dynamic Trans oke, apalagi ketajaman oke, misalnya aku pakai si Nova 9 ini, tinggal aku pilihin lensanya, pengen nge-street photography, aku tinggal pakai yang tele, dua kali zoom, mau foto-foto lebih enak dibanding kita bawa kamera mirrorless. Lalu misalnya kita foto-foto lagi nge-street, pasti dilihatin ngapain lu foto-foto pakai kamera kayak gitu buat gua memasukin kemana, misalnya. Iya kan? Kalau kita pakai HP, ganti lensa, simple kita moto-moto orang juga nggak akan peduli, lebih enak jadinya teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Butuh nggak sih lensa tambahan buat smartphone fotografi di tahun 2024 ini? Tulis di komentar ya, kita sharing bareng. Oke deh, kayaknya segini dulu kali ya video kita kali ini. Thank you nih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tahun baru ini aku pengen coba lanjutin lagi lah, kita bisa sharing-sharing bareng. Tahun lalu cuma jalan bentar teman-teman, tapi kita coba tahun ini. Like video ini kalau teman-teman suka, jangan lupa siap ke teman-teman yang lain biar kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing-sharing bareng tentang smartphone fotografi. Sampai ketemu di next video dan sehat selalu. Eh, sehat selalu. Dadah.